Untuk bumbu memang sudah ketentuan kita meminta seluruh produk dari Indonesia. Contoh bumbu dari kayak semacam kayu manis, atau garam, gula, bahkan minyak pun juga di Indonesia, bahan kecap pun di Indonesia. Termasuk juga bumbu yang intinya itu adalah bumbu seperti lada, seperti serai, itu dari Indonesia. Memang kalau bahan baku utama seperti beras, ikan, ayam itu memang belum dari Indonesia. Ya, Indonesia kan tahun depan, ya tahun depan dan Indonesia cukup menyediakan Indonesia. Untuk lansia, insya Allah dari semua menu yang ada, ini Indonesia banget dan saya kira hasil uji jabat tadi cukup familiar dan cukup dirasa cukup mudah untuk dikonsumsi oleh jaman lansia. Seluruh dapur sudah menyampaikan shape dari Indonesia. Nah, dari PPIH sudah menyampaikan shape yang juga cukup baik dan pertensinya, itu ada shape Dewi dan shape Irmasan. Jadi sebelum, apa namanya, dapur packing, dilakukan uji coba dulu sebelum dilakukan packing, sehingga terjaga cita rasa Indonesia-nya. Dari seluruh menu yang disajikan. Untuk jaman anjing Indonesia selama di Madinah diberikan makan satu hari tiga kali selama sembilan hari. Dari jumlah untuk dilakukan satu itu kurang lebih 2,7 juta bok yang dimakan. Jadi seluruh jaman anjing kelima satu kurang lebih 98 ribu, dikali makan sehari tiga kali, kali sembilan hari. Jadi totalnya kurang lebih, estimasi ya 2,7 juta bok. Terima kasih telah menonton!